Benarkah sapi saat umur sudah siap panen, bobot sudah tercapai, jika tetap ditahan malah rugi? Beternak sapi selalu memiliki target yang ingin kamu penuhi bolo, mulai dari 3 bulan sekali, 10 bulan sekali, atau mungkin 1 tahun atau 2 tahun sekali. Terlepas dari target merawat sapi yang ingin kamu capai, pada tenak sistem pengemukan sapi memiliki satu pandangan, yaitu jika sapimu sudah siap panen dengan bobot badan yang sudah kamu rencanakan sebelumnya, maka jika tidak dilakukan justru akan merugi bolo. Benarkah pernyataan tersebut valid di lapangan? Berikut penjelasannya bolo. Nomor 1. Umur sapi panen Dalam tenak sapi, khususnya pengemukan, patokan umur untuk dipanen menjadi satu paket dengan berat badan hidup bolo. Umumnya, sapi makin tua, maka kualitas daging juga justru akan lebih matang dalam hal corak dan tekstur bolo. Meski untuk tingkat kenikmatan, saat dimasak akan menjadi pilihan masing-masing ya bolo. Berapakah umur sapi siap panen? Jawabannya adalah minimal 2,5-3 tahun bolo. Dengan catatan, umur tersebut merupakan sapi potong konsumsi bolo. Bukan diperuntukkan sapi pengemukan kelas ekstrim yang mencapai umur 4-6 tahun, tentu sangat memakan waktu untuk pemeliharaannya bolo. Nomor 2. Berat badan sapi siap panen Patokan berat badan sapi siap panen tidak sama antar peternak bolo. Namun, ini berdasarkan pengalaman saya di lapangan, yakni di angka 500-700 kg bolo. Berat badan tersebut termasuk sapi yang ideal untuk dipotong bolo. Lalu bagaimana jika berat badan sapi saya ingin di angka 1 ton? Tentu tidak ada larangan juga bolo. Hanya saja akan menambah biaya untuk merawat sapi dengan berat badan yang bisa dibilang ekstrim bolo. Sehingga, saya mengajak untuk kamu yang sudah punya sapi siap panen, jangan takut untuk dijual bolo. Baik berupa sapi potong, syukur untuk sapi korban, pastinya cuan lebih gede bolo. Meski perlu diingat bahwa semakin lama kamu menambahkan target sapi siap panen, maka akan semakin merugi dalam urusan biaya pakan bolo. Kesimpulannya, memanen sapi saat umur dan bebet sudah siap adalah keharusan bolo. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya yang dikeluarkan ke kamu digantikan dengan keuntungan yang tentu kamu sangat harapkan bolo. Bagaimana pendapatmu tentang hal di depan? Tulis di kolom komentar ya bolo. Jangan lupa subscribe, like, dan share bolo. Sekian, salam ternat, semangat bolo. Terima kasih telah menonton!